Gimana nih terkait tanggapan Padel sudah diperiksa sebagai saksi? Saya tetap berprinsip seperti dulu, kalau Nikita Mirjami laporannya benar, artinya ada aborsi yang dilakukan oleh baik Iloli Putrinya maupun oleh Padel, itu harus jelas, bisa diperiksa di bandara apakah waktu pulang dia ada hamil. Bagaimana itu diperiksa setipinya. Kemudian setelah sampai di Indonesia, apakah perutnya masih besar atau sudah langsing? Nah kalau sudah langsing berarti kan sudah diaborsi. Yang mengaborsi siapa juga? Harus bisa didiki. Nah ini apa kejahatan atau kalau situasi di Indonesia kalau aborsi itu kejahatan, kecuali alasan medis, alasan medis untuk menyelamatkan istrinya atau ibunya. Nah mereka kan bukan suami istri. Nah itulah gunanya penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kan Padel sendiri bilang kalau dia itu merasa dipitnah atau apa yang disangkakan dari Nikita Mirjani ini itu tidak benar. Gimana bang tanggapan? Tidak benar belum tentu. Karena saya bilang tadi, dia datang ke Indonesia bagaimana perutnya. Kan CCTV bisa buktikan. Datang ke Indonesia bersama Padel enggak. Kemudian datang ke Indonesia disimpan di rumah Padel enggak atau di rumah di apartemennya. Kenapa harus di taruh rumahnya? Kenapa tidak ke rumah sendiri? Kan Nikita Mirjani punya rumah. Kenapa harus dijemput dari situ gitu loh. Tapi keduanya ini saling melaporkan. Gimana sih bang Nikita saling melaporkan? Kalau saling melaporkan bagus. Kalau saling melaporkan bagus. Kesepakannya saya bilang tadi, untuk membuktikan omongannya Nikita Mirjani, apakah dari bandara itu sudah disita CCTV-nya belum? Kalau disita, apakah perutnya buncin? Atau langsing gitu loh. Nah, kemudian, mohon maaf nih, wanitanya juga harus diperiksa. Apakah kemaluannya? Apakah rusak rahimnya atau alat kemaluannya sudah perawan atau tidak perawan lagi gitu loh. Itu kan pembuktian itu kan gampang gitu. Kira-kira bang, maaf. Berarti putusan dirinya kita sendiri untuk melakukan itu, mengajukan untuk ke pihak kepolisian itu sangat tepat ya bang ya? Ya, sangat tepat, sangat tepat. Karena asal-usulnya itu kan mereka bersama-sama dari Amerika pulang ke Indonesia tanpa persetujuan orang tua. Sedangkan berangkat ke Amerika adalah persetujuan orang tua. Nah, kalian juga karena pulang-pulang anak itu dikirim ke Amerika kan senang. Tapi kalau pulang kalian nggak tahu anaknya, dia tanya dong. Itulah, seperti itulah nih kita berjami. Hasil pisum juga kan udah keluar nih bang, apakah sebentar lagi Pak Dengar akan segera diperiksa kembali atau gimana? Kalau pisum itu, pisum et repetum. Pisum sama pisum et repetum. Harus diperiksa. Kalau benar dia bukan perawan lagi, siapa kelakunya gitu loh. Apakah benar padel gitu loh ya? Terkait pisum itu biasanya dibeberkan itu kalau aksum pisum dalam kemungkinan itu dibeberkan saat di pemeriksa. Di pengadilan, pengadilan. Kalau di polisi sama di jaksa masih rahasia. Kalau di pengadilan dibuka. Tapi kalau hasil ini pisum sudah keluar, apakah memang ada kemungkinan untuk padel bisa tersangka atau seperti apa sih bang? Kalau menurut saya, kemungkinan besar. Katakanlah kemungkinannya 60-70 persen. Karena dia pulang bersama padel. Sedangkan pergi, diberangkatkan orang tua. Pulangnya kenapa bersama dan kenapa disimpan padel di rumahnya? Pas pemeriksaan pertama kan banyak mempertanyakan mungkin netizen ya. Kok padel bisa pulang? Mungkin nggak tersangka gitu. Gimana sih bang tanggalnya? Nah, sebuah saya itu tersangka itu. Harus di jekal ke luar negeri. Kalau datang ke Indonesia pertama kali, misalnya si perempuan itu udah hamil. Sekarang kalau tidak hamil, kedua alat kelaminnya kan rusak itu pasti. Siapa pelakunya? Kan gitu. Jika ditanya aja perempuannya. Dimana mereka melakukan? Apakah anak di bawah umur bisa melakukan itu? Tidak bisa. Bisa nggak? Anak di bawah umur melakukan hubungan seks? Kan tidak bisa. Berarti hasil pisum itu nantinya akan di pengadilan saja ya? Akan diperiksa di pengadilan ya. Oke bang. Terima kasih.